Gerakan pangan murah ini dikelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, BUMN, BUMD, dan gabungan kelompok tani di Kecamatan Pasar Kliwon dan PT. Sriteks pada Rabu 4 Oktober. Ada beragam bahan pangan yang dijual dengan harga yang lebih murah, seperti beras yang dijual bulok seharga Rp10.200 per kilogramnya. Produksi sebanyak 3 ton beras ini langsung terjual habis. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang menghubungi GPM memastikan komoditas yang dijual benar-benar murah dan dibutuhkan oleh rakyat. Pihaknya mengakui ada sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan harga. Saat ini memang efek dari perubahan iklim dan juga fenomena daripada El Nino ya, sehingga menyebabkan kekeringan saat ini. Dan kita tahu juga saat ini musib baru, sehingga beberapa lahan ini menjadi kering. Ini memang dampaknya sangat besar, kemudian harga ini kan ada yang menjadi meningkat hampir semua sembako lah itu. Dampok tan, kelangi sembako ini meningkat harganya. Khususnya harga beras dan harga gula ya, itu yang meningkat tajam itu. Itu yang menyebabkan kemudian inflasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dalam menjangkau harga pangan. Selain itu, diharapkan bisa mengintervensi harga pangan menjadi lebih stabil. Dari Surakarta, Restu Indah melaporkan.